Pemirsa MOP lovers yang terkasih bahwa Allah memberikan statement Quran surah Al-Qadr di surat ke-97, yaitu ayat 1 sampai ayat 5. Al-Qadr Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ami Now di cermin Ramadan. Dan pastinya Ami gak mungkin sendiri karena Ami ditemani oleh kan Ami. Aliando Sharif. Wah beda lagi. Harus ganti-ganti tipe episode ya. Maksudnya bersama saya Bobi Maulana. Temannya Aliando Sharif. Iya ada Kak Bobi Maulana. Di episode kali ini kami akan menemani kalian dengan cerita tausia Islam selama bulan Ramadan. Betul sekali Ami tapi jangan sampai lupa nih kita kan cuma berdua. Ada satu lagi nih. Indupnya. Kalau tanpa beliau kita tidak tahu apa-apa. Siapa yang mau kasih tausia? Inilah dia Ustaz Agus Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan ditanyalah apa kabar. Lu pasti sehat kegiatan. Tapi benar sehat kan Pak Ustaz? Alhamdulillah. Tapi jawabannya kalau disini sehat kalau sakit, kalau sakit gitu. Pasti gitu jawabannya. Orang dimana-mana nanya apa kabar gitu. Ini kok dulu sehat yang ditanya. Alhamdulillah kita semua sehat hari ini. Termasuk MOP Law for Sehat. Amin. Semoga sehat semua. Dan kayaknya pembahasan itu tuh ada aja gitu loh di bulan Ramadan. Kalau hari ini kita akan bahas apa nih Kak Bobi? Nah hari ini tadi kan Pak Ustaz Agus sudah membacakan nih surat Al-Qadar. Dari ayat 1 sampai dengan 5. Yang intinya menceritakan tentang Lelatul Qadar. Nah nanti seperti apa malam Lelatul Qadar itu. Kemudian ada peristiwa apa saja. Dan kapan kita mendapatkan malam itu. Mungkinkah kita akan mendapatkan malam tersebut? Amin. Amin. Itu semua akan haknya Allah ya Pak Ustaz. Betul sekali. Nah kalau gitu langsung aja kita mulai ngobrol-ngobrol aja. Ya udah penas dalam banget ya udah penas. Eh penasaran? Penasaran, penas dalam. Lalu air tetap sakit burukannya. Kan lagi puasa. Kalau murah minum kan penas dalam. Iya. Banyakin makan ke Timur Suri. Timur Suri. Atau serbitimu. Jangan. Oh oke. Nanti pas beduk aja. Beduk Maghrib ya. Baik. Sudah ada nih pertanyaan dari Amin untuk Pak Ustaz. Pak Ustaz dari surat Al-Qadar yang tadi sudah dibacakan. Iya. Makna dari malam Latul Qadar ini apa sih Pak Ustaz? Subhanallah. Terima kasih Kak Ami ya. Kemudian juga Kak Bobi. Ya Kak Agus. Pemirsa. Iya Kak Agus benar. Pemirsa Indonesia. MOP lovers yang terkasih, tercinta segalanya buat pemirsa. Betul esensi daripada surat Al-Qadar ini di ayatnya 5. Maksudnya ada 1 sampai 5 itu di surat 97. Tuh tadi kan saya sudah membacakan tuh bahwa Bismillahirrahmanirrahim inna anzelnahu fi laylatul qad. Jadi sesungguhnya kami telah menurunkan maksudnya Al-Quran. Di malam laylatul qadar. Nah laylatul qadar itu Allah menjelaskan tuh. Kan ditanya tuh wama adro kama laylatul qadar. Jadi tahukah kamu malam laylatul qadar itu? Dan dijawab bahwa laylatul qadri khairum min alfi syahr. Bahwa bulan ramadhan itu yang namanya malam laylatul qadar itu lebih bagus, lebih baik daripada seribu bulan. Berarti 83 tahun 4 bulan. Nah itu ada histori. Kak Ami ya, juga Kak Bobi, pemirsa MOP lovers yang terkasih bahwa histori sejarahnya itu ada asbabun nuzul. Dulu Nabi Muhammad selalu menyebut kata Bani Israel itu. Bani Israel itu adalah cucu-cucu daripada Nabi yang namanya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq itu kan anaknya Nabi Ibrahim alai salam. Iya betul. Pemirsa MOP lovers yang terkasih bahwa orang-orang yang zaman-zaman dahulu yang dikatakan Bani Israel. Kemudian juga anak keturunan daripada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq itu anak daripada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam. Itu Allah mengatakan. Hai Nabi Muhammad. Kemudian telah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam. Untuk ikuti jejak Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalam. Dan Nabi waktu itu mengatakan apa? Kalangan Bani Israel itu dia hebat. Seribu bulan saja, seribu bulan saja. Dia malam dia ibadah. Malam dia ibadah, kemudian siangnya dia berperang jihad pisah binillah. Hebat. Membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah saat itulah, saat itulah Allah menurunkan ayat bahwa Layatul Qadar itu adalah khairu min alfis syahr. Lebih baik, lebih bagus daripada seribu bulan. Seperti zaman Nabi dulu, Nabi-Nabi yang sebelumnya. Hebat. Makanya asbabun nuzulnya seperti itu ya. Bahwa lebih bagus, lebih baik daripada seribu bulan. Berarti 83 tahun, 4 bulan. Oke. Wah, luar biasa sekali. Akhirnya kita tahu ya asbabun nuzulnya dari malam Layatul Qadar. Betul sekali. Kemudian pertanyaannya yang lain gini Pak Ustadz. Terus, kira-kira nih bagaimana kita bisa bertemu atau berjumpa dengan malam Layatul Qadar? Kita nggak pernah tahu kan malam tersebut itu. Hanya kisih-kisihnya kan 10 hari terakhir nih. Sama dengan saat ini kita kan di malam-malam ganjil. Ini kan 10 terakhir mau lebaran nih. Apakah, mungkinkah kita bisa berjumpa dengan malam Layatul Qadar? Atau ada kriteria-kriteria lain? Bisa. Tapi kita jangan mentang-mentang 10 hari setelah nanti pada saat malam terakhir. Awalur Rahmah. Nah, puasa itu kan pertamanya Rahmah tuh. Wa Ausatul Makviroh. Pemirsa Indonesia. MOP lovers yang tercinta. Siapa tiga, sorry. 10 hari ke-duanya kan malam Makviroh tuh. Malam Makviroh betul ya. Yang terakhirnya, 10 malam yang terakhir. Ijku Minanar. Dimana Nabi dulu menemukannya tuh ya. Pada saat malam ganjil. Ya itu dua, mungkin ya dari 17 ya. 21, 23, 25, dan 29. Satu lebih kuisan pertanyaan besar. Mungkin pemirsa atau MOP lovers bertanya. Apakah bisa tuh Allah menurunkan Laetul Qadar itu di awal? Bisa. Bisa. Lekal kuasa Allah. Iya sih. Enak banget. Ah, saya nggak mau tarawih ah. Saya nggak mau puasa ah. Saya nggak mau baca Quran ah. Karena 10-nya terakhir baru saya mau puasa. Tuh. Kenapa puasa? Itu malam Qadar itu datang pada malam ganjil terakhir. Nggak juga. Tapi kalau Allah mau tentukan di pertengahan atau di awal atau di akhir. Tapi biasanya kata Nabi Muhammad SAW itu pada akhir. 10 malam terakhir. Makanya pada saat ini mari sama-sama kita berlomba-lomba dalam kebajikan baca Quran. Kita baca, kita bersedekah. Kita Qiyamu Leil, tahajud di waktu malam. Bagus nggak ada tahajud. Kayaknya ada tarawih doang. Iya, namanya Qiyamu Leil ya. Nanti setelah pengganti daripada Qiyamu Leil atau Tarawih. Ya, malam-malam yang selain atau pada saat bukan Ramadan. Ramadan itu kan bulan yang ramat pembakaran dosa. Nah, ini malam Layatul Qadar. Wah, luar biasa. Eh, tapi kira-kira Pak Ustadz ada nggak amalan khusus agar kita mendapatkan malam Layatul Qadar? Ya, amalan yang khusus itu banyak sebetulnya. Tidak hanya khusus kita baca Quran saja. Itu Layatul Qadar itu menunggunya jangan main gapli. Bener. Kalau malamnya main gapli, main kelambor, main catur tuh namanya malam dia menunggu Layatul Qadar. Bukan Qadar. Bener, Ustadz. Lucu amat. Iya, bener. Iya, mbak Amir. Jadi, yang dijelaskan, nah Agus Dirmawan, kenapa Allah menyatakan kok malam pakai nama Layatul Qadar? Karena itu Layatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Malam yang agung. Nah, itu yang diibaratkan kata Rasulullah, kata Allah lebih baik daripada seribu bulan. Oleh karena itu, kita menyongsong nih sebentar lagi ma'ala ma'ala idul fitri nih. Sebagai bulan yang dikatakan syawal peningkatan. Setelah kita menang selama Ramadan, kita dapat pahala. Contohnya kita baca Quran tadi, kita bersedekah, kita kiamulail, dan kita juga bertasbih, berselawat. Semua deh kebaikan-kebaikan kita amalkan selama Ramadan. Tapi nanti, setelah pasca Ramadan, kita langsung sebelas bulan berikutnya diadem-adem aja. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu, betul. Kita berkompetisi selama akhir hayat di kandung badan. Kita nggak tahu kapan mati. Kita jen alikail al-ta'i shul al-fajri. Nah, benek ya. Yang intinya mungkin kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul sekali. Pas tabikul herat. Pas tabikul herat. Yang akan dibacakan oleh rekan saya, Prilat Tukon Zina. Wah. Iya, harus ganti nama. Oke, Sena Gita Slavina. Ganti lagi. Ini rapi amat ini. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Camilon. Katanya, apakah ibadah malam Laylatul Qadar ini hanya bisa dilakukan di saat di masjid saja? Bisa nggak di luar masjid? Harus di masjid? Ya, Ramadan adalah Laylatul Qadar. Tidak mesti di masjid. Di mana itakilah itu makuntah. Bertakwa di mana saja kita berada. Nah, inti poinnya adalah bahwa kita semua nating tulus ikhlas kita beribadah, berpuasa maupun sholat atau kemulel. Tapi alangkah bagusnya kita berada dalam masjid. Masjid, akdol gitu Pak Ustaz ya. Karena masjid itu rumah Baitullah, rumah Allah. Loh, di rumah kita ada masjid? It's okay. No problem, belaksanakan. Oh, masjid jauhnya bukan main. Umpama nih, kita berjamaah. Sejauh-jauhnya masjid. Kalau kita sanggup di masjid. Kalau memang tidak ya. Di rumah pun ada musholat, ada masjid. Dan malam itulah turunnya. Ciri-cinirnya mungkin terang. Itu yang namanya rembulan. Ada matahari pas datang. Pajat mataharinya cerah. Tapi nggak panas. Kemudian sejuknya bukan main. Masjuk, indah banget. Dan pada saat itulah, malam Qadar itu. Semua tertib. Baik langit, bulan. Semua yang namanya bumi. Peponan dan dahonan. Yang namanya wanajmu, wasyajar, uyasjudan. Bintang-bintang sama pohon-pohonan. Bersujud. Kenapa kita manusia nggak sujud? Kan begitu? Tapi alhamdulillah pemirsa, MOP Law Force itu semua pasti bersujud. Semua pasti menanti melaksanakan malam. Yulayatul Qadar Qadar Qayru Minafisah. Walaupun nggak tahu ciri-cirinya nih Pak Ustaz. Berarti hanya orang-orang pilihan Allah yang akhirnya akan merasakan ciri-ciri tersebut gitu. Ya, ya. Orang yang dipilih sama Allah itu orang-orang yang betul-betul excellent. Excellent. Orang-orang yang betul mencapai kesempurnaan biasa. Tetapi itu yang dikatakan puasanya ada puasa awam. Lapar aus aja. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapet pahala. Nggak dapet apa-apa. Kecuali lah Pak Ustaz. Yang kedua, puasanya khusus. Itu puasa orang yang soleh. Mata dia puasa. Kan telinga dia puasa. Mood nih. Dia puasa. Nggak bisa ngegosip ya? Nggak. Iya. Ini kadang-kadang sorry nih. Anak-anak muda jaman sekarang sorry melihat aurat-aurat wanita. Ya. Sebetulnya kata anak-anak muda jaman sekarang. Kalau nggak dilihat. Eh, dilihat dosa. Kalau nggak dilihat. Sayang. Itu mah lu. Nggak. Anak-anak muda jaman sekarang kan gitu. Sambil nunggu buka puasa. Eh, ngomongin orang yuk. Gitu. Iya. Giba. Habisin waktunya giba. Nah, jadi. Itu puasa orang yang soleh. Yang semua panca indra. Tapi ada orang puasa yang khusus. Yang khusus. Yang dia puasanya. Maaf. Ambiya wal fursalin. Mereka semua hati puasa. Kemudian otaknya pun berpuasa. Apalagi panca indra. Apalagi lapar sama haus. Itu yang akan mendapatkan malam Laylatul Qadar. Oh, disimak tuh ciri-cirinya. Eh, tapi ada satu pertanyaan lagi nih ternyata. Dari Fania. Katanya, kita tahu jika beribadah di malam Laylatul Qadar mendapatkan pahala yang luar biasa banyak. Namun, jika yang dikerjakan adalah perbuatan maksiat. Apakah dosanya juga lebih besar lagi, Pak Ustaz? Itu yang saya katakan. Sesuai. Ya, sesuai. Sebetulnya Ramadan bulan yang berlipat ganda pahalanya. Jadi, amalnya itu kesolehan sosial maksudnya ya. Berlipat ganda. Yang saya bilang tadi, dosanya diampuni. Kemudian tidurnya aja ibadah. Tetapi, jangan habis sahur dia tidur. Terus, pas mau berpikir maghrib baru dia. Baru buang. Asyik. Buka puasa. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah orang yang berpuasa. Lillah wa filah karena Allah. Aktifitas seperti biasa, lebih ditekankan karena Allahnya. Betul sekali. Pokoknya, Bismillahirrahmanirrahim, kita natin tulus. Kita, hati kita ikhlas aja. Haridah Allah SWT yang kita tuju. Oke, masih ada pertanyaan lagi nih, Pak Ustaz. Seperti yang kita tahu, malam Layla Atul Qadar ini berada di antara 10 malam terakhir. Bagaimana jika kita hanya fokus mencari malam tersebut? Sedangkan ibadah kita di malam-malam sebelumnya, kayak disepelekan atau ah nanti saja. Seperti itu, Pak Ustaz. Jangan juga, Kak Ami ya, mewakili pemirsa MOP lovers yang tersayang. Bahwa kita lakukan. Kita nggak tahu loh. Bahwa satu bulan ini yang kita umpama, kita nggak berpuasa. Apakah di tahun depan masih berjumpa kepada Ramadhan. Itu yang bikin saya paling sedih, Pak Ustaz. Kalau datang waktu malam, apakah kamu bisa menjamin umurmu sampai terbit? Besok waktu Fajar. Berapa banyak orang-orang yang sehat mati nggak ada sebab? Lagi puasa, dia meninggal. Berapa banyak orang-orang yang sakit sampai gini hari? Masih hidup, kursi roda dorong-dorong. Fakal minfatan amsa wa'as bahaduah ikan. Berapa banyak anak muda yang sore tertawa terbahak-bahak. Dia nggak puasa, malah dia minuman keras. Ramadhan! Nggak puasa. Minuman keras. Eh, sore dia tertawa terbahak-bahak. Seperti orang gila. Besok pagi dia meninggal karena oklosan. Nggak. Bulan puasa. Silahkan Anda berkata man asa alfan wa'alvein. Berkata Anda, aku berkata hidup 1000 tahun, 2000 tahun. Wa'alvein. Lab buddha. Satu ketika wajib dia mau nggak mau masuk keliang kubur. Itu namanya adalah. We come from a hole, looking for a hole, and back to a hole. Datang dari rahim emak kita, yang ngeberanakin emak kita, sorry, bertaruh antara mati hidup, melihat lubang rejeki, dan kembali and back to a hole. Kita semua kembali back to a hole, ke lubang kubur, keliang laha. Allahuakbar. Semoga kita khusus al khatiman. Amin, amin, amin. Ya memang kalau yang namanya umur nggak ada yang tahu ya. Iya, jangan pas sepuluh akhir terakhir aja. Yang awalnya enggak. Bener. Allah juga tahu niat kita ya. Ustadz, ini motivasinya dong. Motivasinya buat kita semua, ini mobile lovers, yang pengen bang ketemu semalam malam, yang pengen bang perasakan nikmatnya berpuasa di sepuluh hari terakhir. Seperti apa, Ustadz? Ya, motivasi yang paling baik adalah kita husnuzon kepada Allah. Berbaik sangka ya. Berbaik sangka kepada Allah. Jangan a priori, jangan suhuzon kepada Allah. Dan kita selalu berbuat kapan saja, dimana saja. Selalu deh, percaya sama saya, berbuat kebaikan sampai kapan pun saja. Dan dimulai sejak sekarang, Ibda bin Nafsik. Itu yang saya katakan bahwa perkara kematian nggak tahu. Nanti kalau perkara kematian datang, tiba, baru kita... Ya Allah, lambatkan kematian ku ini. Kalau aku lambat kematian ku ini, beri sedetik saja semenit. Aku berjanji, aku akan puasa. Hmm, terlambat. Saya akan sedekah, terlambat. Dan aku akan jadi orang-orang yang soleh. Quran lo yang ngomong lo. Iya. Tapi apa jawab Allah? Walanyu akhirullah nafsan iza ja'ajaluha. Wallahu khampiru bima ta'amalun. Allah nggak bakal melambatkan kematian seorang. Apabila ajal, terlambat dihadapannya. Loh sarfan wa adlan. Nggak ada negosiasi, nggak ada yang bergening. Maaf, kontrakan dunia sudah habis. Ayo, comeback to Allah. Kembali kepada Allah. Mudah-mudahan nih, di acara kita ya. Namanya acara kita adalah cermin Ramadan. Semoga pemirsa, MOP Lawforce ini, maaf ya, ikuti terus. Ini kesempatan yang terbaik buat kita merens jiwa kita. Menjadi manusia yang paripurna. Berkah dunia akhir. Amin. Ini namanya Human Service Organization. Jadi organisasi tempat menge-service manusia, tempatnya di MOP Lawforce. Oh, Ustadz, lancar itu bahasa Sunda ya? I love you. Bahasa Sunda bener-bener. Eh, ngomong-ngomong tuh kacanya kemana? Kenapa? Kacanya. Ada, ini saya pakai kacamata ini. Kalau masuk debu jadi gampang garuknya gitu. Gak usah dibuka, lu kan ribet ya. Itu tujuannya ya? Praktis tujuannya itu, biar gampang. Saya perasaannya, kok gak ada kacanya nih? Oh, ada debu langsung pucat. Ya, ada kacanya ada lagi. Saya suka pakai cacah spion di sini. Oh, iya. Kalau lebih ke belakang ya? Belakang. Baik, baik. Oke, MOP Lawforce, itu dia pembahasan mengenai keistimewaan Malam Laylatul Khadar. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Agus Darmawan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Amin, amin, amin. Insya Allah. Dan MOP Lawforce kalian, terima kasih sudah menyaksikan episode Cermin Ramadan hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi syariat, bisa menjadi wasilah untuk kita bisa lebih baik lagi. Terutama ketika menghadapi Belus Darmawan, mudah-mudahan pahalanya full. Allah berikan kepada kita dan mudah-mudahan kita doakan kita semua bisa bertemu dengan Malam Laylatul Khadar. Amin. Terima kasih Pak Ustadz Agus Darmawan. Baik, Pak Ustadz Bobi. Amin. Pak Ustadz Bobi, anu kasep, anu bagar. Anu ganteng. Aduh, amin. Anu glis. Amin. Ganteng bukan nangguan telinga dong, ganteng beneran dong? Iya, beneran. Terima kasih atas sharing pengalamannya. Serius. Hidungnya mancung cakep, ini Masya Allah. Amin. Ini tali helm sebenarnya. Oh iya. Atau ditarik? Tali helm ya. Kita di rumah copot. Amin. Oke, Amin gak bosan-bosannya juga nih. Buat ngingetin, jangan lupa untuk download aplikasi MOP Lovers di Play Store. Amin. Bagi pengguna Android dan di App Store bagi pengguna IELTS. Sampai ketemu lagi di Cermin Ramadan episode selanjutnya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.